Intro Assalamualaikum pemirsa, topik pagi hadir kembali menemani liburan akhir pekan anda Kali ini bersama saya Deba Melisa Pemirsa setiap bencana memang pasti ada nikmahnya Pemirsa ini sepertinya tepat sekali ditujukan bagi warga di Syaiman, Yogyakarta Pasca erupsi merapi 2010 silam yang meluluh lantakan pemukiman warga Justru muncul sebuah lokasi wisata baru yang disebut dengan wisata Lava Merapi atau Lava Tour Dan kini menjadi tren baru berwisata di kawasan lereng Gunung Ratu, Yogyakarta Dan seperti yang sudah anda lihat, sekarang saya sudah siap dengan post-up untuk menjajal area di kawasan wisata Lava ini Dan lebih suruhnya pemirsa, saya akan menjelajah dengan gunakan di sini Tidak mau tahu bagaimana suruhnya petualangan saya, terus siap ya mas, kita cabut Sejak dua tahun terakhir, para pemandu wisata di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta Sibuk mengantar pengunjung ke kawasan lereng Gunung Merapi Memang, belum banyak yang tahu di bekas lokasi bencana Gunung Merapi Kini terbit sebuah lokasi wisata Sebutannya wisata Lava Merapi Memang kita mendirikan Sib ini dari tahun 2008 Jadi, belum 2010 memang Sib ini sudah ada Terus, dengan adanya erupsi Merapi ini Terus, kita melakukan inovasi juga untuk gunungan wisata Yang dulunya harusnya ke Barat, sampai ke Serubung, Manggulang Dengan adanya letusan terakhir Sampai ke daerahnya Bahmaritian dan sekitarnya Nah, itu kita ubah arahnya menuju ke daerah tanah Beda dengan wisata lain yang mengandalkan pemandangan alam Di sini, justru unik Selain menyaksikan Gunung Merapi dari dekat Sebagian besar pemandangan yang disajikan Tentu saja, sisa-sisa kedahsyatan gunung teraktif di Indonesia itu Oke, dalam perjalanan ini nanti kita menempuh 3 pemberhentian Nah, inilah pemberhentian pertama Kita sekarang ada di Desa Petong Nah, Desa Petong ini dibelah oleh Kaliopak Betul ya, Pak ya? Dari sini, kita bisa melihat dengan jelas puncak Gunung Merapi Nah, sekarang kita beruntung nih Karena bisa melihat dengan jelas tanpa ada kabut Biasanya ada kabut ya, Pak ya, betul ya? Dan sampai sekarang juga terlihat masih mengeluarkan asap Biasanya kita bisa melihat sisa-sisa material dari pasca letusan Ada batu, ada pasir, abu Yang membentuk, bentuk-bentuk sendiri nih, Pak sepertinya Dan ini masih bertanggung Jadi hampir 2 tahun, tapi sekarang masih terlihat banyak sekali sisanya ya, Pak ya Dan ini bisa menjadi ketertarikan sendiri, daya tarik sendiri bagi satawan Tak jauh dari pemberhentian pertama, ada yang menarik perhatian saya Bisa bangunan rumah warga lengkap dengan harta benda yang terbakar di pamerkan Aktivitas warga pasca letusan yang beralih menjadi pencari pasir atau pemandu wisata Juga menjadi pemandangan yang tak boleh dilewatkan Hampir setiap hari Lalu ada wisatawan yang datang ke sini Kebanyakan penasaran melihat langsung titik-titik lokasi yang pernah dihantam erupsi Merapi Terima kasih telah menonton Wih, mantap Misiknya juga ada Terlalu melimbing gitu ya Nah, perut itu Gimana kok Bapu-bapunya Banyak penasaran Tuhan Bagi Anda yang ingin menjajau, ada dua pilihan nih Rute standar sejauh 20 km cukup bayar 250 ribu rupiah Dan rute jauh dengan jarak tempuh 30 km seharga 500 ribu rupiah Maha, jangan kelatir Anda boleh mengajak teman atau saudara Karena maksimal 4 orang diperbolehkan dalam 1 jif Jadi bisa patungan kan? Oh iya, satu lagi Meski berwisata di lokasi bencana Anda tak perlu takut Wisata ini dijamin aman Kenapa kami ini gak takut di merengk Merapi? Karena memang Gunung Merapi sendiri itu kan Setiap kali ada aktivitas kan gak Panjang-panjang datang Jadi kita disini ada pengamat Ada pos pengamatan juga Jadi kita selalu Mencari informasi Tentang gunung Merapi Ini kira-kira aman atau enggak Kita datang ke sana Bahkan kalau kita sudah Keadaan Gunung Merapi sudah tidak aman Kita pun Apalagi wisatawan penduduk pun gak boleh ke sana Masih ada perjalanan 2 tempat lagi Dan pastinya tidak kalah Benar-benar siapa Ada pemir Nah, betul Ada yang namanya batu yang mengutupan lama Dan yang namanya Wow Batu alien Batu alien Mungkin merupai wajah siapa pak? Bisa gak? Wajah saya ada enggak kira-kira? Enggak bisa ya? Kita lanjut lagi Iya, oke Kita lanjut lagi Nah, pemirsa Pastikan anak tetap masih di Topik pagi akhir perang Selain ini kami masih Kembali dengan menjelajah Rute-rute yang pastinya Tidak kalah menarik Oke, kita coba sekarang Cius